Ibu-ibu sepuh, Nuhun A'ah, Nuhun, terima kasih, dalam tembus, ah itu pasti terima kasihnya juga dari dalam hati. Coba kalau, makasih ya A'ah, sama, hadirin sekalian, sekarang kita akan dengar ceramah dari A'gim, Allah, takut ngegigit saya, saya tidak pengen dihormat-hormat, tapi bisa terasa untuk membawa acara itu. Iya, hadirin, mari kita simak bersama tausiyah dari A'gim. Beda dengan, hadirin, kita dengar sama-sama sekarang ceramah dari A'gim, Allah, asal kurang pakai hati. Sama, menyebut Rasulullah juga, menyebut nama Allah, pakai hati itu beda. Ayo, kalau kita sekarang minta maaf, atas sekecil apapun kesalahan, sing pakai hati. Juga, kalau kita berterima kasih, pakai hati, selain lisan, terima kasih Ibu, tidak harus, terima kasih. Ihh, tapi matanya tidak singkron dengan suara, kan ada, paham, paham, panjang sih, paham, paham, tapi beda nadanya juga, mengerti, mengerti, biasa kan murid suka begitu. Anak-anak, mengerti, mengerti Ibu, sudah bisa dihormat, paham, paham, Beda, nada, panjang, tapi tidak pakai hati. Itu namanya ngelelewe, kalau dalam bahasa Sunda. Setuju tidak nih? Kita kurangi bicara, tapi setiap bicara pakai hati. Suaranya yang mengandung perasaan. Terima kasih Ibu, Bapak. Juga kalau nyapa ke orang tua, Assalamualaikum Ibu, sehat, enak. Bu, sehat, beda. Nah, kalau mendengar suara handphone bunyi begitu, apa yang kita lakukan? Berbaik sangka, pasti yang punya handphone sudah menderita. Mendengar handphonenya bunyi, ya. Sebelum meminta maaf, kita maafkan. Yang punya handphone, topat, ya. Hadirin, dua hal ini penting. Berterima kasihlah atas sekecil apapun kebaikan orang. Tapi kalau kita berhentilah mengharapkan ucapan terima kasih sebaik besar apapun kebaikan kita. Ya. Halo, perhatikan. Kalau ada orang berbuat baik sekecil apapun, kita berterima kasih. Sebagai syukur kepada Allah. Tapi kalau kita berbuat kebaikan sebesar apapun, jangan pernah berharap orang lain berterima kasih. Yang kedua, kalau kita melakukan kesalahan sekecil apapun, minta maaf. Singtulus. Tapi kalau orang berbuat salah kepada kita, kalau urusan pribadi, kita maafkan. Sebesar apapun. Waduh, abut ya. Kenapa geleng-geleng kepala? Wampung teori, Pak. Terima saja. Karena disanalah letak kemuliaan seseorang. Jadi jangan meremehkan. Kalau ada kita jalan membukakan pintu kepada kita, jangan. Tah, gitu, atuh. Jangan. Ada yang mau, makasih. Ketemu dengan sekuriti atau petugas kebersihan sedang nyapu. Terima kasih, Pak. Lebih bagus lagi, sampai mengepalkan ketangannya itu ya. Beberapa ratus ribu. Kenapa bukan amin hadirin? Ya, kalau enggak, beberapa jutaan. Terima kasih, Pak Samsul. Tahu dari mana namanya? Kan ada di sini, Pak. Ya. Bagaimana, Pak? Pak Jailani, sehat Pak Jailani? Daripada Pak Kakek, sehat enggak? Lebih nikmat disebut Pak Jailani. Benar? Sebut namanya, karena kita hutang budi kepada petugas kebersihan. Masjid ini bersih, penting tidak? Kalau begitu, petugas kebersihan penting, dong? Jawab. Kalau begitu, petugas kebersihan orang penting, dong? Perjabat penting, Pak. Kenapa? Kalau ketemu saya, ah ah hormat. Kenapa ketemu petugas kebersihan, enggak ikut menghormat? Padahal, yang ngebersihkan masjid ini bukan saya. Tuh, baru kepikir kan? Harusnya, ketemu petugas kebersihan yang sedang nyapu di masjid, nyedot itu. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Masjidnya jadi nyaman, jadi bersih. Enak kan? Saya dengar dari Kang Emil waktu di sini, waktu mau ada konferensi Asia Afrika. Beliau patroli malam-malam, ada itu sekitar jam 10 malam, masih ngegerinda tekel buat dipasang. Kang, terima kasih ya. Malam-malam begini masih berjuang. Itu sampai jam 2 katanya, oh semangat. Begitu hadirin ucapan terima kasih itu. Segala digerinda. Yang harus digerinda. Nah, kita rada pelit nih, berterima kasih. Anak membawakan selop ibunya. Ibu, ini selopnya. Terima kasih sayang. Jazakallah, heron kastiro. Aduh, mantep ya. Pembantu, misalkan, membawakan mukena. Ibu, ini mukenanya. Bi, nuhun pisannya. Terima kasih banyak. Bi, oh itu semangat. Jangan pelit hadirin untuk berterima kasih, tapi pakai hati. Suatu saat ada seorang budak hitam gitu ya. Maaf budak, kata sudah beba. Oh, mantan budak hitam. Dulu masih ada perbudakan. Rasulullah datang, salam masyarakat. Terus Rasul dari belakang itu meluk. Woy, siapa nih? Dia agak marah gitu. Gak tahu bahwa itu Rasul. Pas dia, Oh, Rasul. Aduh, begitu senang. Ah, saya sama orang hitam, jelek, Rasul. Gak ada yang suka. Iya, tapi engkau mau dicintai di sisi Allah. Gitu. Aduh, berbunga-bunga. Ya, Bapak tidak usah memeluk setiap orang ya. Hadirin sekalian akan enak kalau pakai hati. Suatu saat ada yang ngajak salaman. Ini pakai apa nih? Tapi hati saya jadi enggak enak sekali. Pak A'akim, Bapak apa? Salamannya tuh begini. Nah, ini bukan pakai hati nih. Pakai otot tadi nih. Sakit tangan saya. Saya nanya, ini tuh harus begini salaman tuh. Ini juga pakai hati ternyata. Hati ingin menunjukkan keperkasaan. Jadi, jatuhnya sakit hati dan sakit tangan. Eh, ini serius, Pak. Saya nanya ini. Memangnya harus begini salaman tuh berapa orang tiap hari yang tersakiti? Tangan saya sakit, Pak. Oh, maaf, Pak. Hati-hati nih. Ini bisa jadi kesombongan juga. Salaman juga bisa sombong. Kan ada yang salaman. Iya, wajah mana saya kemarin? Orang gini di depannya. Saya jatuhnya. Ngeleng, Mas, Pak. Saya pernah lihat foto saya juga begitu. Bagi salaman tangan ke sini. Eh, jelek banget petret itu, Pak. Eh, tangan ke sini. Wajah lihat makanan. Kan kurang wibawa. Makanya, mulai saya sudah lihat foto itu. Ah, mulai sekarang dilihat wajah yang salaman. Nah, hadirin sekalian. Sederhana, ya. Tapi ini saya rasa penting sekali. Ilmu berterima kasih. Ilmu meminta maaf. Kan kalau orang sombong itu, katanya empat patah kata yang sulit keluar dari mulutnya. Satu, permisi. Dua, maaf. tiga, tolong, empat, terima kasih. Ulangi, ayo. Maaf. Maaf, tolong, terima kasih. hampir saja. Nah, hadirin. Jadi, jangan sungkan kalau mau lewat itu pakai permisi. Walaupun ke anak, walaupun guru ke murid. Masa yang tua permisi ke yang muda? Lah, kan yang tua punya kewajiban memberi contoh. Benar, Pak? Kapan yang muda tahu ilmu permisi? Kalau yang tua, tidak permisi. Oh, apa-apa jadi mikir. Coba, Pak. Mana yang harus permisi? Cucu ke kakek, kakek ke cucu. Tergantung siapa yang lewat. Cucu lagi tidur, permisi ke. Tergantung siapa yang lewat. Hadirin. Makanya diperhatikan pertanyaan itu. Cucu ke kakek. Sekarang cucu berbaring. Kakek yang jalan, kan tersindir kakek. Hadirin. Kakek. Ini kelompok mana sih saya? Kok jadi muda? Lihat, Bapak-Bapak. Dari Purworejo. Biasanya kan di depan saya ini muda-muda, saya asa sepuh, Pak. Tapi kali ini saya kok merasa muda. Bapak usia berapa, Pak Rata-Rata? Oh, 60. Pantes saya merasa muda. Ya, Alhamdulillah. Sering-sering ke sini, Pak. Macet. Yang penting sampai, Pak. Ya, Bapak sudah sampai sekarang. Sudah itu aja yang disyukurin, Pak. Kan seperti muacet sekali gitu. Pakai hati, ya, Pak. Muacet. Ay, Bapak sekarang di mana? Di sini. Berarti udah ya. Udah nyampe. Penderitaannya buat kemarin aja, ya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Sampai di mana, Pak Rasa? Nah, permisi. Itu juga sih yang pakai hati. Karena ada permisi acting. Atasan permisi kebawahan dan semua. Dan di belakang kamera, ya. Nah, ini namanya merendah untuk mengangkat diri. Itu pencitraan. Harus serba asli. Orang yang pencitraan, Pak. Beda-beda, Pak. Ada orang, dia beda lagi. Nggak ada orang, beda lagi. Ada yang motret, beda. Seperti anak yatim, tuh, Pak. Ibu leh, apa kabar, nak? Bagaimana orang tuamu? Kan saya tim piatu, Pak. Oh, iya. Maksudnya di kuburan, bagaimana? Kan ada yang nanya kurang pakai hati. Kan pernah. Astagfirullahaladzim. Yang pejabat, ini bukan di Indonesia, ya. Saya baca saja. Jadi kerjanya mengunjungi madrasah-madrasah. Tapi beliau sendiri mungkin pemahaman agamanya perlu ditingkatkan. Pas mengunjungi madrasah, terima kasih, terima kasih. Ini laporan. Ini anak ini sudah 10 juz, Pak. Oh, bagus. Tingkatkan, tingkatkan. Dan yang ini SMP sudah berhasil 20 juz. Oh, bagus sekali. Terus tingkatkan. Dan ini SMA sudah 30 juz. Oh, lebih bagus. Terus tingkatkan, tingkatkan. Dia enggak tahu bahwa Qur'an itu 30 juz sudah habis. Terus saja ditambah. Nah, ini pakai perasaan apa ini? Makanya, Masya Allah, Masya Allah, ya. Permisi, tolong. Bu, apalagi kalau pembantunya sudah sepuh. Anak itu jangan. Bi, ambilin. Oh, ini orang tua nih yang tidak mendidik anaknya. Kalau kepada yang bantu-bantu, sudah senior. Bi, bu, punten. Termasuk ke pedagang, sudah sepuh. Ya, walaupun kita pembeli punya uang, enggak boleh berkurang. Itu rasa hormat kita. Apalagi kalau misalkan pedagangnya jualan jublek. Tahu jublek? Jublek itu, Pak. Apa? Lumpang. Yang lumpang batu itu kan, Pak. Oh, itu kita harus benar-benar pakai perasaan, Pak. Karena kan berat sekali itu, Pak. Jublek itu, Pak. Udah jublek. Coba saya nanya. Kalau ada orang jualan jublek, ini pakai perasaan ya, Pak. Dia di depan dengan di belakang. Kan dua itu, ya, jublek. Kalau dipikul, Pak. Kalau kita beli, satu atau dua? Nah, satu jualan, Pak. Itu kan sengsara, Pak. Harus. Kan, kata saya juga, pakai perasaan. Harus dibeli dua, dong, Pak. Kalau satu kan enggak seimbang. Beli dua, satu lagi hadiahkan kepada kakek. Sebelahnya, Pak. Awet tujuh turunan. Nah, kita sering gitu ya. Memberi sesuatu. Maaf ya. Seperti enggak pakai perasaan. Kalau ada memberi, saya pernah lihat di Jepang, Pak. Di tol. Di tol Jepang itu begini, Pak. Kalau memberikan kembalian itu kan, yang di tol Jepang berdiri, Pak. Mereka ngasih kembalian itu begini. Bagaimana rasanya? Enak enggak, Pak? Enak. Coba dengannya. Saya mau nanya. Ibu, mau enggak dikasih oleh suami 20 juta rupiah? Dan uang lokam semua. Dan ngasihnya begini. Nih! Begitu. Pasti ibu akan luka hatinya. Pak, benar enggak sih uang satu gepok dikepretkan ke wajah itu bisa luka loh, Pak. Saya pernah dengar juga dari tukang anak-anak jalanan waktu ngumpul di sini. Apa yang paling membuat sedih deh selama anak jalanan? Dia cerita gini. Itu, Pak. Kalau orang ngasih uang, ngebuka jendelanya sedikit, dan uang logam yang 200-an itu dilempar gitu, Pak. Klik. Apa enggak bisa jendela dibuka? Dek. Sing rajin ibadah ya. Maaf, saya enggak bawa uang kecil. Terus kata adik. Enggak apa-apa yang besar juga. Enggak usah ngomong maaf enggak bawa uang kecil. Tinggal kasih. Kan bisa ngasih begitu. Benar? Ngasih. Cara nunjuk juga pakai hati, Pak. Eh, Mbak, bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak mana? Tahu dari mana, Saudara? Emang Saudara pernah ngemut jempol saya? Ini masalah rasa, Pak. Ini serius. Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Tangan terbuka. Kena? Enggak. Kenapa? Karena yang ngeluarinya pakai rasa. Pak, ketika begini, kenapa ini enggak enak? Padahal enggak kena. Karena ininya lagi sombong, Pak. Saudara lebih rendah dari saya. Ya, Pak, ya? Hah? Enggak enak ini. Tapi kenapa ini enak? Karena ini lagi menghormat. Di sininya ada rasa menghormati. Semua enak. Karena semua ingin dihormati. Kenapa ini paling enak? Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang baik, silakan. Stroberi, anggur, serta bacang. Itu dibagikan sekarang ya. Enak kan, Bu? Dan khusus untuk Bapak-Bapak, ini mohon segera dilunasi cicilannya ya. Tetapi enak. Maaf ya, saya ingin menjelaskan sesuatu tentang rasa, tapi caranya baru bisa seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan kerasa gitu. Kalau kita nulis ya. Dan kalau di sini nyaman, itu ada rasa nyaman. Kalau di sini sayang, itu ada sayang itu akan terekspresikan, Pak. Dengan raut muka, dengan nada, enggak bisa. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Disangka robot ya. Termasuk istighfar. Kan bagus kalau Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampun. Ampuni saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bagus kan? Tidak salah. Astagfirullahaladzim. 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 Itu sudah lebih baik daripada ngobrol masyarakat. Itu sudah lebih baik daripada sia-sia. Itu sudah lebih baik daripada nganggur mulutnya. Enggak jelas. Gini aja menganggap. Sudah lebih bagus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladhila ila gailagu walhayyul qayyum. Wa atyubu ilaih. Enak? Ayo ah. Kita kurangi bicara. Tapi sekali bicara pakai hati. Dan yang pakai hati itu biasanya kompak. Mulut. Nada. sikap, raut muka itu akan kompak kalau yang tidak pakai hati sangat kebaca sepakat hadirin sekalian orang yang penuh rasa hormat orang yang penuh kesayang itu akan kebaca kerasa semuanya tidak bisa direkayasa tapi kalau orang yang tidak ada rasa hormat tidak ada rasa sayang tidak tahu rasa syukur itu akan terbaca walaupun kata-katanya sama sebagai penutup satu orang pakai mobil bagus keren, erlogi mahal pokoknya kaya sampai ketukan jualan halo bi how are you today bahasa inggris hadirin ya nah, mengetahkan how are you today bahasa inggris bi berapa? sekarang seruk bi ah, biasa weh 8.000 8.000 mahal amat 2.000 ya oh, tidak bisa modalnya aja 6.000 oke deh 6.000 ya keren hadirin bahasa inggris tapi kerjanya nawar oke thank you bi anyway I hope you are berkah surkah ya thank you hmm keren pak bahasa inggris mobil bagus bandingkan dengan yang satu lagi ada disini santri yang agak kurang jelas penghasilannya maksudnya tapi hafalannya jelas assalamualaikum bi waalaikumsalam boleh beli dukuh ini oh boleh oh yang tadi dukuh pak jadi nyoba cobain dulu ya bi I have to try you know yuk akhirnya habis 6 yang gede-gede kata si bibi ini te mau beli berapa toneng ah enggak setengah kilo hah setengah kilo dukuh habis 6 belinya setengah kilo penampilan keren bahasa inggris lagi yang datang maaf bi bunten berapaan harga dukuh ini 8 ribu ayo saya beli sekilo enggak usah yang bagus-bagus semua bu yang kulitnya agak hitam juga enggak apa-apa kan isinya bagus kan iya belum enggak apa-apa ini buat saya dan adik saya adik saya masih kecil enggak tahu dukuh bagus enggak apa-apa gitu enggak apa-apa enggak apa-apa kok ditambahin enggak usah ditambahin secukupnya aja bayar aja 10 ribu ini kembaliannya chat enggak apa-apa buat tambah-tambah bekal anaknya semoga berkah ya bi sederhana ngomongin penampilan sederhana mana yang kira-kira diantara dua orang ini yang bahagia jawab yang kedua mana diantara dua orang ini yang saudara suka yang kedua mana diantara dua orang ini yang banyak didoakan baik oleh pedagang kedua mana diantara dua orang ini yang kira-kira Allah sukai yang kedua bulat mana diantara dua orang ini yang nyebelin pedagang mana diantara dua orang ini saudara yang mana loh kok ada yang jawab nah inilah masalah kita kenapa Pak hai jawaban tadi bulat-bulat giliran tentang dirinya saya juga mau ngomong dua tapi takut riak gitu selalu ada alasan ya hadirin sekalian nah kalau pakai rasa itu enak hadirin sekalian insyaallah pengumuman pengumuman ya Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih ini kunjungan dari sahabat radio Binamas FM Purworejo ya terima kasih Pak 50 orang sudah membantu saya merasa muda ya Pak Alhamdulillah kalau ngaturakan motor suun sangat ya ingin Pak itu senjata saya ya Alhamdulillah yang kedua pengumuman bahwa kemarin Pak Gatot Panglima melepon siapa Pak Gatot ya itulah ya Pak Gatot Pak katanya nanti hari Rabu kalau bisa kita adakan acara juga sejenis aksi kebersamaan bukan untuk menandingi dua dua belas karena itu juga katanya pasukannya akan ikut menemani di sana tapi ini untuk mengingatkan akan pentingnya kebersamaan kita persatuan kita isunya bukan Bineka Tunggal Ika dan itu tidak ada masalah dari dulu juga kita tidak ada masalah kalau kita menguruskan yang satu itu bukan berarti kita ada masalah dengan Bineka Tunggal Ika wah orang Islam sentimen sama yang Tionghoa ah enggak Lim Swiking Tionghoa tetap diidolakan Rudi Hartono pejabat itu siapa yang Tionghoa Tionghoa itu Kuikyan Gi oh itu dihormati oh ini karena etnis enggak ada masalah etnis bahsi loh ya oh ini karena Kristen ah kita sudah biasa dengan pejabat Kristen jadi enggak ada masalah dengan Bineka Tunggal Ika cuman kalau sudah mendengar persatuan maka umat Islam harus berada di garda paling depan untuk mempersatukan negeri ini takdirnya Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam kita yang paling bertanggung jawab untuk membangun negeri ini tetap bersatu benar dan dulu juga pejuang-pejuang ya umat Islam mayoritas siapa lagi kita yang mayoritas di negeri ini dan kalau saya baca sejarah para ulama para tokoh pesantren juga wah benteng di negeri ini dari Aceh Cutnyadin Tuhanku Imam Bonjol terus tunggu dulu berurutan Sisingamangaraja Jawa Barat asa bukan pak di Jawa Barat siapa wah banyak tokoh-tokoh Islam siapa Kiai Haji Jenal Mustafa itu waktu terus Pangeran Diponogoro wah banyak-banyak nanti kita buka sejarahnya ya makanya nanti dalam acara itu ya insya Allah Darutauhid dan pesantin Darutauhid dan seluruh jamaah kita bisa hadir ya siap siap tidak nih gak usah lama-lama jam 7 jam maksimal jam 9 sudah selesai dari neger kalong ini sekitar 2.500 kalau jamaah mau nanti juga sekitar 2.500an kita penuhi gas ibu ya hari Rabu ingat-ingat tapi tunggu komandonya akhwat pakai kerudung putih ikhwan pakai baju putih nanti dibagi merah putih buat diikat di kepala seperti zaman dulu lah ya tidak usah bawa bambu runcing ya bawa ini aja lah roti dan sebagainya siap tidak nih nah mudah-mudahan kalau tentang tanggal 2 12 tunggu informasi lanjutan ya karena katanya hari Sabtu akan ada rapat akhir di sana saya juga ingin mengetahui situasi terakhirnya bagaimana yang paling aman indah tidak boleh ada kerusakan sekecil apapun nah makanya saya belum bisa memberikan informasi apapun yang lebih lengkap begitulah sahabatku sekalian mudah-mudahan gonjang-ganjing negeri ini bisa membangkitkan semangat kita untuk menjaga umat menjaga negeri ini dari siapapun yang merusak memberikan pepecahan dan dulu juga baik-baik aja ini kan seperti sarang lebah yang baik-baik aja tiba-tiba ada yang ngojok-ngojok jadi aja nah sekarang kita ingin semuanya baik-baik saja sepakat Alhamdulillah Alhamdulillah selanjutnya Ustadz Mulyadi Al-Fadil akan melanjutkan oh ya tanggal 12 siap-siap ya Alhamdulillah yang nyumbang motor sudah ada jadi nanti bukan hanya kuncinya kemarin kan baru kunci aja saya juga nanti secara pribadi nyumbang busur panah kesayangan nanti door price ya biasa nanti yang dapat ada busur panah supaya aman tidak dengan anak panahnya ya terima kasih rekan-rekan Ustadz Mulyadi silahkan berbincang dengan yang akan di wisuda saya izin mengajar dulu SMK di bawah ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah masih ada waktu 20 menit ke depan sedikit menyambung dari apa yang disampaikan A melengkapi beberapa dalil dari bagaimana kita berkasih sayang memiliki hati yang lemah lembut di dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat terakhir ayat 29 diantara ciri umat Rasul adalah Muhammadur Rasulullah walladhi nama'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u bainahum Nabi Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang beserta dia besertanya artinya yang mengikuti Rasul dan insya Allah kita adalah umat Rasul memiliki